Sampur Asun, bertemu kembali dengan saya, Ari Wisnu. Kali ini kita akan membahas mengenai kolam renang cibulan. Ya, kolam renang cibulan yang ada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kenapa harus kita bahas? Karena tentu saja ada hal yang spesial di sini. Mulai dari sejarahnya dan juga mitos-mitosnya yang sangat terkenal. Oke, kita mulai aja videonya. Kolam renang cibulan atau kolam pemandian cibulan terletak di desa Maniskidul, kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kolam pemandian ini merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal di Kuningan dan terkenal di luar daerah Kuningan. Dan merupakan salah satu destinasi wisata favorit setiap ada musim liburan panjang. Di balik keindahan dan kesejukan airnya, ternyata kolam renang cibulan menyimpan sejarah yang lumayan tua dan juga menyimpan mitos-mitos yang sangat luar biasa. Kolam renang cibulan adalah merupakan destinasi wisata tertua di Kabupaten Kuningan. Yang mana diresmikan tanggal 27 Agustus tahun 1939 oleh Bupati Kuningan saat itu yang bernama RAA Muhammad Ahmad. Jadi cukup tua juga ya, diresmikannya ketika masih zaman penjajahan Belanda. Kolam renang cibulan memiliki dua kolam renang utama, yaitu yang pertama berukuran 35 x 15 meter persegi dengan kedalaman sekitar 2 meter. Sementara untuk kolam renang kedua berukuran 45 x 15 meter persegi yang terbagi menjadi dua, yaitu satu dengan kedalaman 60 cm dan satu lagi dengan kedalamannya 120 cm. Selain kolam renang, di cibulan tersebut terdapat juga sumur tujuh yang mana dipercaya setiap sumur itu mempunyai khasiat masing-masing. Dan juga ada sebuah batu yang dipercaya batu tersebut adalah petilasan Prabu Siliwangi ketika bertapa pada zaman dahulu. Arti nama cibulan sendiri menurut cerita yang beredar di masyarakat yaitu berasal dari dua kata, yaitu cahai dan katimbulan. Yang mana cahai itu berarti air dan katimbulan itu berarti timbul atau muncul. Sehingga cahai katimbulan itu artinya adalah air yang muncul. Kemudian semakin lama berubah penyebutan menjadi cibulan. Dalam kolam renang cibulan sendiri terdapat banyak sekali ikan-ikan yang disebut ikan dewa. Ikan tersebut adalah merupakan spesies ikan yang sudah sangat langka sekali di zaman sekarang. Ikan tersebut dipercaya adalah penjelmaan dari para prajurit Prabu Siliwangi. Sehingga ikan tersebut sangat dilarang untuk dikonsumsi. Bahkan ditangkap pun sangat dilarang karena dipercaya akan mengakibatkan sesuatu hal yang buruk akan terjadi pada orang-orang yang menangkapnya atau mengkonsumsinya. Menurut Bitos, ikan tersebut berasal dari para jurit Prabu Siliwangi yang membangkang pada sang Prabu. Akhirnya oleh sang Prabu dikutuk untuk menjadi ikan-ikan tersebut. Dan uniknya ikan cibulan ini, jika kolam renang cibulan dikuras, ikan itu maka akan hilang. Namun setelah kolam terisi penuh kembali, ikan tersebut akan muncul kembali sesuai jumlah semula. Dan menurut pengakuan beberapa orang, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang melihat ikan yang cuma setengah di kolam cibulan itu, yaitu setengah badannya itu cuma tinggal duri-duri ikannya saja. Tapi ikan tersebut masih hidup, masih berenang di kolam. Mengenai dikeramatkannya ikan-ikan tersebut, saya jadi teringat sebuah spesies ikan yang ada di Danau Toba. Bahwa ikannya juga mirip dengan yang ada di cibulan, ikan tersebut disebut ikan torsoro atau ikan soro di Danau Toba. Memang ikan tersebut berharga cukup mahal, harganya sekitar 1 juta rupiah per kilogram. Jadi kemungkinan ikan-ikan di cibulan tersebut pada dahulunya memang sengaja dikeramatkan untuk konsumsi raja atau bangsawan atau upacara-upacara tertentu yang diadakan di keraton-keraton di kerajaan Sunda Kuno. Sebetulnya tradisi pelarangan menangkap ikan itu bukan terjadi saat ini saja ya, atau terjadi di cibulan saja. Tetapi pada zaman-zaman dahulu pun sudah lazim hal-hal seperti itu terjadi. Misalkan yang sekarang masih terjadi itu di Sumatera Barat ada beberapa sungai-sungai atau lubuk-lubuk yang dinamakan lubuk larangan. Jadi di sungai atau di lubuk tersebut selama satu tahun warga dilarang mengambil ikan, namun di hari-hari tertentu boleh diambil secara bersamaan dan pengambilan ikan tersebut menjadi perayaan-perayaan bagi warga setempat. Kemudian di Papua juga ada, dan di Sulawesi juga ada, dinamakan sasi laut, biasanya di laut juga, di danau, di sungai. Yaitu dalam periode-periode tertentu ikan-ikan tersebut dilarang untuk diambil. Hal-hal tersebut merupakan kearifan lokal dari masyarakat Nusantara untuk menjaga ekosistem dan sumber daya alam yang ada sehingga terpelihara dan bisa mencukupi kebutuhan hidup manusia yang ada di sekitarnya. Tradisi pelarangan pengambilan ikan tersebut juga ternyata sudah ada sejak zaman kuno ya, yaitu tercatat dalam Prasasti Sanghyang Tapak atau Prasasti Cicatih atau Prasasti Jaya Bupati yang ditulis sekitar tahun 1030 Masehi bertempat di sekitar wilayah Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Isi Prasasti tersebut berisi kutukan bagi siapapun yang mengambil ikan-ikan yang ada di sekitaran wilayah antara Prasasti tersebut sampai ke hilir, yaitu di Sungai Cicatih. Bahkan isinya sangat ekstrim, yaitu memanggil semua kekuatan gaib dari mulai para dewa, iblis, dan setan segala macam untuk mengutuk orang-orang yang mengambil ikan di situ agar segera dimatikan, bahkan dimatikannya dengan cara disedot otaknya. Cukup ngeris sekali ya. Pokoknya pada masa itu tidak akan ada orang yang berani untuk coba-coba mengambil ikan dari situ tentunya, karena dikhawatirkan terkena kutukannya. Berikut ini akan saya cantumkan teks dari Prasasti Sanghyang Tapak yang masih berkaitan dengan pelarangan mengambil ikan di sekitaran wilayah Sungai Cicatih tersebut dengan berbagai kutukannya. Akan saya cantumkan saja di layar, mungkin tidak akan saya baca karena terlalu panjang. Khawatir durasinya akan menjadi lebih panjang. Untuk selanjutnya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.